selamat datang kembali di kumat hobi, kali ini kita akan membahas tentang transmitter dari brand radiolink tipenya rc4gs yang mana sebelumnya ini adalah 4 channel namun kita sudah melakukan upgrade menjadi 6 channel, pada kesempatan ini kita mempunyai skin remote yang mana ini berbahan dasar speaker ya seperti ini penambahkan stickernya sudah ada kartingannya nanti kita akan aplikasikan langsung ke remote radiolink rc4gs ini, sebelumnya ini radiolinknya tipe versi 1 ya bukan v2 langsung saja nanti kita akan langsung aplikasikan sticker remote nya ke radiolink rc4gs ini atau banyak bahasa bahasi nanti hasilnya akan seperti yang ada di kanan ini ya terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax untuk çıktı lament mode atau sticker nya bisa kita lihat penambahannya seperti ini, nah untuk yang kanan, itu finishing nya berupa dove dan yang sebelah kiri yang terakhir kita pasang tadi itu finishingnya ini glossy ya, jadi lebih-lebih glowing kelihatannya seperti itu kurang lebih seperti ini ya penampakannya dari atas tidak ada jauh bedanya untuk sudut sudutnya, karena memang sebelumnya yang membuatnya Ini sudah memberikan cutting design untuk permukaan-permukaan remote-nya. Untuk tingkat kerapihan dan detail dari stiker tersendiri, ini cukup rapi ya. Malahan kayak bawaan pabriknya gitu. Nah, ini dari sudut-sudutnya sudah diperhitungkan secara seksama oleh pembuatnya ini. Sampai bagian-bagian terkecil dari sebelah toggle ini, itu diukur. Jadi pas, nggak ada yang miss ukurannya. Kecuali bagian ini memang ada penyesuaian nih, bagian yang atas depan tulisan Radiolink ini. Ada penyesuaian, pemotongan sedikit, hanya 0,3 mili mungkin ya. Kepanjangan sedikit aja. Dan untuk yang bagian bawah nih, agak sedikit tricky memasangnya supaya rapi. Yaitu cabut dulu, tutup baterainya. Lalu kita pasangkan stikernya, lalu tutup lagi. Seperti itu, jadi tidak nganabrak ketika dibuka tutup. Kayak gitu sih. Untuk bagian bawahnya kita suka banget, dari lekukan-lekukannya itu nggak ada yang nanggung, ngegembung gitu. Jadi rata semuanya ter-cover dengan stiker decal ini. Nah, untuk bagian ini agak sedikit tricky juga, karena kita memasangnya agak diurut gitu. Jadi diurut tuh dari permukaan-permukaan yang gampang dulu baru ke yang susah. Diurut aja, gampang kok, nggak susah-susah amat. Untuk stikernya kita suka banget, karena memang attention to detailnya dapet ya. Setiap lubangnya itu sudah disediakan, jadi nggak kita harus ngelobangin sendiri gitu. Untuk lubang-lubang yang ada slot di remote ini. Untuk bagian atasnya, kita juga sama tricky ya. Diurut dari permukaan dari kanan ke kiri atau sebaliknya. Gimana enaknya. Sambil di-press, diurut pelan-pelan, nanti akan presisi. Sama menemukan presisi, kayak gitu. Nah, untuk yang sebelah kanan, kita sudah pasang lebih awal. Sebagai trial error ya. Nah, yang ini bedanya sih di finishing stikernya sendiri, bahannya. Ini finishingnya dock, dan beda bahan juga sebetulnya. Tapi attention to detailnya dapet. Malah ini lebih dapet banyak slot yang terisi dengan stiker. Nah, hal-hal seperti ini tuh sepele. Itu cuman memperindah juga ke bagian permukaannya. Untuk ketersediaan slot dan lubangnya sudah disediakan ya. Nah, ini nama dari tekan kita yang menyediakan stiker ini. Hand Creative ya. Bisa kalian cek di online shop kesayangan kalian, Hand Creative. Di sana banyak produk-produknya ya. Terima kasih Hand Creative yang sudah menyediakan stiker sekian ini. So far, kita suka banget ya. Bentuk, warna, kemudian presisinya, attention to detailnya dapet. Keren banget deh pokoknya. Mantik. Sub indo by broth3rmax untuk membersih 3 menit. Nah, kita känna salah yang lebih baik ya. aal Awesome. I got Frankiepart-lo 911 Terima kasih telah menonton